Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Shagin Agro Channel Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami Bagi Sohib-sohib Agro yang belum berlangganan di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sohib Agro Disini saya akan menerangkan tutorial cara pemeracik AB Mix Ya ini dia Sohib Agro bahan-bahannya Kita bahan-bahannya memakai pupuk Meroke Ada Meroke Flex G, Meroke Calnit, ada Meroke Mag S Disini kebun saya cuma memakai 3 jenis pupuk Meroke Oh iya Oh iya Air kita siapkan 5 liter untuk pekatan A Dan 5 liter untuk pekatan B Kita buat disini untuk membuat pekatan A dulu ya Sohib Agro Kita masukkan Airnya dulu ke wadah Airnya dulu ke wadah Nah Ya cukup Sohib Agro Sohib Agro Kalau untuk pekatan A kita hanya memakai pupuk Meroke Calnit Atau Kalsium Nitrat ya Yang 15,5% N 26% CAO Kita buka mungkusnya Sohib Agro Jadi untuk pekatan A kita hanya membutuhkan 1 kg pupuk Meroke Calnit 1 kg Meroke Calnit ini bisa jadi 5 liter pekatan A Kita masukkan Sohib Agro Jadi racikan ini yang saya belajar juga dari teman saya Kemudian saya baca-baca di buku Dapatlah dia racikan ini Kemudian kita aduk ya Sohib Agro Sampai dia benar-benar gak ada lagi butir-butiran pupuknya tadi Jadi pekatan A sudah jadi 5 liter Kita masukkan ke dalam dirigen Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro Solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah Jadi kita disini ada memakai pekatan A dan pekatan B Tekatan A cuma 1 jenis pupuk Meroke Meroke Calnit Kita masukkan Ya sudah cukup Sohib Agro 5 liter pekatan A sudah jadi Berikutnya kita akan membuat pekatan B Yang sama 5 liter juga Jadi Sohib Agro kita masukkan Kita ini berikutnya membuat pekatan B Disini kita membuat pekatan B Sohib Agro Cukup Ya Berbeda dengan pekatan A tadi Sohib Agro Disini kita memakai 2 jenis pupuk Meroke Meroke Mag S dan Meroke Flag G Disini kita Meroke Flag G nya Untuk pekatan B kita memakai 1250 gram Jadi 1 kilo 1 per 4 Kita buka Sohib Agro Tadi Disini kita memakai 2 jenis pupuk Meroke Untuk pekatan A nya Jadi seperti ini Lebih halus butirannya Sohib Agro Kita masukkan Dan dia akan berubah warna Sohib Agro Kalau dimasukkan pupuk Flex G ini Nah dia akan berubah menjadi warna Merah Jadi tadi kita Flex G nya Memakai 1250 gram ya Sohib Agro Ini 250 gram nya kita tambahin Ini udah pas 250 gram Kemudian Kalau di pekatan B Kita tambah Mag S Bupuk Makro Majemuk Ini Sohib Agro Jadi Sohib Agro Di Mag S ini Ada 16% MGO Dan 13% S supur Ya Sohib Agro Ini Kita memakai Untuk pekatan B Sebanyak 5 liter Kita memakai 500 gram saja Sohib Agro Kalau Mag S nya Kalau Flex G nya 1200 gram Jadi kita hanya memakai 500 gram Atau 5 ounce Ini pupuknya mudah Laru dalam air ya Sohib Agro Oke Cukup Sohib Agro Sudah 5 ounce Atau 500 gram ya Sohib Agro Kita masukkan Campurkan dengan Flex G Kemudian Kita aduk lagi Sohib Agro Kita aduk Sampai benar-benar larut Jadi ya Sohib Agro Pekatan A dan B tadi Tidak boleh Disatukan Digabungkan dengan Keadaan masih pekat Begini Sohib Agro Jadi pengaplikasiannya Nanti waktu sudah Ditandon Yang sudah banyak air Karena ada unsur-unsur Yang tidak boleh Satu Tidak boleh gabung Nanti bisa Menimbulkan Endapan-endapan Tidak berfungsi lagi Unsur-unsurnya Jadi harus dibedakan A dengan B Sudah sepertinya Sudah larut Sangat larut Kemudian Kita masukkan Bekatan B Ke dalam diri 5 liter pekatan B Dan 5 liter pekatan A Jadi Sudah jadi Sohib Agro Sudah bisa Untuk kita Aplikasikan Ke tandon yang besar Ya Sohib Agro Setelah kita selesai Meraci nutrisi Pekatan A dan B Berikutnya Kita akan Mengaplikasikan Nutrisi-nutrisi ini Ke tanaman Dengan menggunakan Kita mengecek pH meter Dan TDS meter Ya Sohib Agro Kita Akan lanjutkan Ke pengaplikasiannya Ini air bakunya Sohib Agro Ini Tandonnya 150 liter Jadi Sebelum Masuk ke Tandon yang 200 liter Untuk pengaplikasiannya Agar lebih mudah Saya memakai Di sini dulu Ya Sohib Agro Kita lihat PPM-nya Menggunakan TDS meter Air bakunya Ini belum dicampur Dengan nutrisi Jadi masih air baku Ini air sumur bor PPM-nya itu Ya 8 7 8 7 7 4 Ya Ya Semakin turun ya Sohib Agro Semakin rendah PPM-nya Air baku Semakin bagus Nah ini masih air bakunya Ya Sohib Agro 65 PPM Karena ini masih Sangat Terik Jadi Suhunya masih 29 derajat Celsius Ya Sohib Agro Disini kita akan menambahkan Nutrisi A Disini Biasa kita memakai 1200 PPM Sohib Agro Jadi untuk tanaman Masih 3 hari HST Atau 20 HST Semuanya sama Karena disini Memakai satu mesin Satu Tandon Gak pakai Tandon Memang lebih bagusnya Dia ada Pembesaran Ada Tahap panen Gak digabungkan dia Untuk pembesaran Dan tahap panen Tapi karena disini Saya memakainya Satu tandon Semua PPM-nya sama Untuk tanaman yang Berumur 3 hari Atau 20 hari Atau yang Sudah siap panen Ya biasa disini Saya untuk 1200 PPM Pekatannya Memakai Satu liter A Dan satu liter B Sohib Agro Nanti setelah ini Kita lihat lagi Kalau memang kurang Kita tambahkan lagi Sohib Agro Ini setengah liter ya Sohib Agro Biasanya untuk Mencapai 1200 PPM Kita 10021 liter A dan satu liter B Kita aduk-aduk Jadi Pengaplikasiannya Begini Sohib Agro Pupuk Pekatan A Ditaruh disini Dan B Disini Baru boleh Bersatu Baru boleh Digabungkan Dicampurkan Kalau masih dalam Pekatan yang Lima liter Tidak boleh Sohib Agro Karena nanti Bisa menimbulkan Endapan-endapan Kita aduk Sohib Agro Bisa saya Ada adukannya Pake pipa Paralon Nah diaduk-aduk Gini Sohib Agro Setelah itu Kita cek PPM-nya Sohib Agro Menggunakan Alat TDS Meter Disini Alat saya ini Ada TDS dan EC EC ini Dia memang Lebih Akurat sih Dengan Alat-alat yang lain Kalau menekai PPM Dia PktDs Dia bisa Beda-beda Hasilnya Dengan Produknya Tidak Sama Disini Masih 1040 Kita kan Mau mencapai 1200 PPM Sohib Agro Kalau masih Kurang gini Bisa kita Tambahkan lagi Pekatan A Dan B Sohib Agro Ya 1100 1120 Sohib Agro Dan memang Sepertinya Kurang ya Sohib Agro Sedikit lagi Mencapai 1200 Sohib Agro Mungkin Bisa jadipun Hanya Kurang aduk Ya Tapi Terus Menaik Sohib Agro Ya Udah 1190 1200 Sohib Agro Kita hold Jadi PPM Sudah mencapai 1200 Sohib Agro Jadi Untuk 1500 Air baku Biar Menghasilkan 1200 PPM Saya Menggunakan Pekatan 1 liter A Dan 1 liter B Ya Sohib Agro Jadi 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 racikan Saya Inilah Hasilnya 1 liter Pekatan A Dan 1 liter Pekatan B Bisa Menghasilkan 1200 PPM Di 150 L Air Ya Sohib Agro Dan setelah itu Kita Cek PH PH meter Ini Sohib Agro Kita Cek Keasaman Airnya Keasaman Air yang Bagus Untuk Tanaman Sayuran Itu 5,5 Sampai 6,5 Di PH meter Sohib Agro Jadi ya Sohib Agro PH Ini Cukup Bagus 6,1 6,10 6,5 Sohib Agro Jadi PH Ini Sudah Pas Lagi Biasanya Itu Bisa Kalau Udah Dialirin Ke Paralon Dia Mau Menaik PH Bisa Tinggi Jadi Bisa Kita Turunkan Dengan Asam Sulpat Atau Asam Nitrat Kita Tambahkan Sedikit Aja Maka Itu Akan Turun Sendiri PH Ini Dia Sohib Agro PH 5,9 Cukup Bagus Ya Sohib Agro Cukup Bagus Jadi Berikutnya Adalah Kita Mengalirin Ke Tandon Tandon Sohib Agro Dari Tandon Yang 150 Liter Ini Saya Langsung Mengalir Ke bawah Sohib Agro Ini Kenapa Saya Masukkan Ke Bawah Bubuk Ini Biar Terjaga Dia Suhunya Sohib Agro Biar Dingin Airnya Tidak Panas Suhunya Ini Ini Dia Sohib Agro Jadi Tadi 1200 PPM Tinggal Kita Masukkan Ke Ini Sohib Agro Setelah Sudah Disini Mesinnya Kita Nyalakan Sohib Agro Kita Memakai Mesin Biasa Sohib Agro Mesin Aquarium Jadi Mesin Aquarium Itu Yang 106 Itu Sudah Cukup Besar Untuk Mengairi Semua Instalasi Meja Kita Sohib Agro Jadi Setelah Sudah Dimasukkan Tandu Sini Kita Hidupkan Mesin Maka Mesin Akan Menaikan Air Ke Input Input Meja Ini Sohib Agro Ini Sohib Agro Mengairi Kesini Dan Ini Input Input Sohib Agro Alirannya Ada yang Mengalir Ke Meja Ini Dia Pembagiannya Merata Sohib Agro Dan Ini Kita Hanya Memakai Satu Mesin Satu Mesin Pompa Air Dan Kita Hanya Memakai Satu Tandon 200 Liter Memang Tidak Cukup Sohib Agro Makanya Saya Buat Tandon Disini Dan Tandon Disini Karena Tandon Disini Sering Kehabisan Air Sohib Agro Karena Saat Ini Kan Musim Cuaca Panas Banyak Penguapan Dan Terserap Akar Tanaman Untuk Tanaman Jadi Memang Ini Medianya Air Jadi Saya Siapkan Air Dua Tandon Jadi Air Air Tandon Bawah Berkurang Langsung Saya Tambah Di Tandon Sini Sohib Agro Jadi Langsung Mengairi Ke input Input Ke sayur Sayuran Ke tanaman Setiap Harinya Tugas Kita Hanya Mengecek Air Tandon Disini Sohib Agro Masih ada Atau Tidak Dan Mengecek TDS Meter PPM 1200 Atau Tidak Dan Mengecek PH Ini PH Sangat Penting Ya Sohib Agro Untuk Selalu Kita Mengecek Bila Perlu Dua Hari Sekali Sohib Agro Pagi Dan Sore Jadi Sohib Agro Sangat Mudah Sangat Simple Tanaman Hidroponik Kita Dibandingkan Dengan Tanaman Konvensional Yang Kita Harus Mencangkul Merumput Menyiram Kita Hanya Tugas Kita Hanya Mengecek Ini Sohib Agro Di Hidroponik Ini Jadi Sohib Agro Sampai Disitu Kira-kira Mungkin Tutorial saya Atau punya misalnya yang kurang jelas Silahkan komentar Di kolom komentar Bawah ini Nanti saya akan melampirkan Nomor WA saya Sohib Agro Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati